Oke selamat pagi pak Ya selamat pagi mas Ya perkenalkan dulu ini dengan Bapak siapa dan alamannya dimana ini pak Ini dari Saya itu namanya Bapak Bunari Kedung Gebang Pegal Bimo Banyuwangi Ini usahanya apa pak Ini kepiting soka mas Kepiting soka Kepiting soka Alhamdulillah Ini saya merawat Udah Berumur Hampir satu bulan Hampir satu bulan Hampir satu bulan Nah seperti ini teman-teman Seperti yang soka Hampir satu bulan Ini sudah tumbuh kakinya yang putih Nah ini Mulai tumbuh Mungkin satu bulan setengah Udah hitam Nah pak Dulu kok bisa Usaha budidaya kepiting ini Dulu ceritanya bagaimana pak Ceritanya ini cuma iseng-iseng mas ya mas Belajar Di waktu Covid itu Karena meramainya Covid Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Coba-coba Coba-coba budidaya Nah lihat kawan Itu ada yang Merawat kepiting Kita coba sama-sama Kita coba sama-sama Kawan itu berhenti Saya terus Saya terus mencoba Mencoba usaha Ada kematian Saya beli lagi Saya isi lagi Sampai Sekarang ini Berarti mulai Di masa pandemi itu ya pak ya Iya Baru hampir Kendalanya itu banyak mas Banyak ya Banyak sekali Terutama itu Kadara munyak tinggi Nanti kepitingnya Mati Dari segi makanan Vitaminnya kurang Juga kurang bergisi Pitingnya Kurus Tidak gemuk Nah berarti Ibaratnya dulu pernah rugi Karena mencoba ini Mencoba itu Di dalam budidaya kepiting ya pak Banyak sekali Masalah kerugian Itu memang dari pembelajaran Awal Ya Kalau sekarang sih Alhamdulillah Seumpama kita Merawat 50 kilo Dari awal Itu mungkin Kalau angka kematian Ya Adalah 1 kilo Itu wajar Karena mungkin Dari bibit Tidak terlalu press Kita ngambilnya Dan Alhamdulillah juga Kemarin itu Dari pemerintahan desa Kita Kedugubang Itu ada penambahan Pemberdayaan Mas Nah yang kemarin itu Kayak Blong-blong kayak gini Ini sirkulasi Ini kita Tidak punya Masih pakai Ember kecil Ini penambahan modal Dari pemberdayaan Pemerintahan desa Alhamdulillah ada Respon Bagi Masyarakat Yang Usaha Kayak Saya ini Ada bantuan Terima kasih Untuk Pemerintahan desa Gedung Kebang Ternyata disini Juga disupport Dari pemerintah daerah Ya Pak Ya Ya Alhamdulillah Mas Kemarin itu Kita Cuma Punya Kurang lebih 250 Sekarang ini Kita Udah Menambah Menjadi Kurang lebih Ada 650 Dari Penambahan Pemberdayaan Dari Pemerintahan desa Oke Selain Dapat Bantuan Juga Ini ya Pak Akhirnya Mendongkrak Perekonomian Di Masyarakat Disini Sendiri Ya Pak Ya Bagi Saya sendiri Membantu Mas Tapi mungkin Dari Kawan-kawan Yang lain Yang belum Itu Merasakan Budidaya Kayak gini Ya Mungkin Belum bisa Tapi kan Kalau Mau Menekuni Pasti juga Bisa Gitu Penambahan Penambahan Itu Hasil Ya Alhamdulillah Kalau kita Merawatnya Itu Dengan Tekun Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Insya Allah Ya bisa Bisa hidup Yang penting Kita Budidaya Kepiting Itu Mas Bisa hidup Insya Allah Pasti panen Mas Kunci utama Hidup Dulu Nah Kalau yang ada Disini Ada berapa Box Ini Kurang lebih 650 Box Semua Semua ini Semua ya 650 1 rak ini Isinya Bisa 36 42 1 rak 1 rak 1 rak ini 42 42 Cuma Regulasinya Kita pakai Yang sederhana Sederhana Modalnya Tidak terlalu banyak Minim 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 sekali Ini Kurang lebih Kalau Kita Bikin Kayak Gini Kurang lebih Ya Modal 20 Sudah Cukup Sudah bisa 20 Bisa Kita Kita Pakai Ada Scammer Ini Disini Cuma Yang kecil Aja Kalau Kita Pakai Scammer Yang Tidak Usah Terlalu Besar Pakai Kecil Aja Karena Nanti Dari Kepiting Itu Kalau Terlalu Bersih Bakteri Itu Juga Tidak Bagus Oh Gitu Ya Karena Kepiting Itu Juga Membutuhkan Unsurnya Dari Bakteri Nah Ini Satu Kotak Ini Isi Berapa Kepiting Ini Pak Ini Kita Isi Dua Bisa Sementara Ini Sekarang Kan Bibitnya Agak Sulit Disini Karena Musim Kemarau Saya Isi Ada Yang Dua Ada Yang Satu Kalau Yang Kemarin Itu Satu Bok Ini Bisa Saya Isi Sampai Enam Oh Sampai Enam Enam Enggak Bisa Hidup Tapi Kalau Enam Kita Mutilasi Semua Biar Enggak Kanibal Nanti Kalau Enggak Dimutilasi Semua Bisa Bertengkar Bisa Sebenarnya Kalau Dimutilasi Itu Capitnya Masih Tapi Nanti Yang Sebelah Cupit sein Ke Potong Yang Sebelah Ini Kita Potong Jadi Dipotong Disatu Sisi Dipotong Kayak Gini Kita Ambil Ini Kayak Gini Ini Kan Capitnya Dua Kita Potong Satu Yang Satu Ini Dipotong Jadi Enggak Nanti tidak bertengkar Ini sudah hampir 1 bulan Semua sudah tumbuh Ini kakinya putih Nanti 10 hari lagi ini hitam 10 hari lagi Sudah molding Baru kita panen Untuk panenannya berapa bulan sekali Paling lama itu 2 bulan Paling lama 2 bulan Mungkin ada yang 1 bulan setengah itu Sudah panen Kayak gini Ini kan sudah hitam Nanti tumbuhnya kayak gini Ini hitam Kakinya tumbuh Hitam Ini mungkin 10 hari lagi Kalau sudah kayak gini Sudah bisa dipanen Nanti ini kan Cangkangnya ini Ini agak berwarna putih Kalau dia mau molding Ini kan masih hitam 10 hari lagi bisa ini dipanen Mungkin ada teman-teman pemula yang belum tahu Kepiting Soka Teman-teman Jadi Kepiting Soka itu bukan jenis Kepitingnya ya Pak ya Bukan Bukan Kepitingnya yang lunak Kepitingnya lunak Itu namanya Soka Kalau Kepitingnya semua itu sama Sama Jenis Kepiting itu cuma berbeda-beda Kalau kita ngambil bibit Jenis Kepiting itu yang bagus Sebetulnya kalau di Budida ya di Rumahan kayak gini Itu yang warnanya Jijau Sama hitam Sama merah Nah ini kan yang merah ini Nah ini tahan Nah ini tahan Kalau yang warnanya kuning Itu cepat mati Kemarin itu saya ngambil bibit Ada yang Warnanya kuning Itu kurang lebih ada 1 kilo Itu mati semua Gitu ya Tidak kuat Tidak kuat ya Jenis-jenisnya Kepiting itu banyak Jadi kita harus bisa Tahu Kita belajar dulu Jenis Kepiting yang mana Yang bisa kita budidayakan di Di tempat kita ya Budidaya dipak kayak gini Ini sederhana sekali Tidak terlalu Memakan biaya Nah Pak misalkan ada teman-teman yang lihat video ini Ingin mau budidaya Kepiting Bisa ya Berkunjung ke sini ya Pak ya Insya Allah Kalau memang berminat Bisa Monggo Bisa tanya-tanya langsung Nanti nomor WA nya Kita jantumkan Kita sertakan di bawah video Di deskripsi video Iya Oke Pak mungkin untuk video kita kali ini Cukup itu saja Terima kasih untuk kesempatannya Semoga rezekinya lancar selalu Amin Selalu nanti kita bisa Berkunjung lagi Kita main-main lagi Di sini teman-teman Untuk liput budidayanya Oke teman-teman Terima kasih teman-teman Salam semangat Salam pengusaha Salam cuan Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman